Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah ekologi. Dan saya melihat ada beberapa mahasiswa dari luar yang program PMM yang juga ikut bergabung di sini. Dan selamat bergabung dan selamat mengikuti perkuliahan ekologi yang selama satu semester. Dan untuk empat kali pertemuan ke depan, kita akan bersama-sama dengan saya untuk mata kuliah ini. Sebelumnya, saya sudah men-share atau men-setting untuk materi dan penugasan pada akun siat e-learning saudara, mahasiswa. Itu saudara-saudara yang mahasiswa dari UNG mungkin bisa mengecek materi dan penugasannya. Dan untuk saudara-saudara mahasiswa yang dari luar UNG, nanti akan saya share melalui grup dari UNG. Mungkin akan di-share melalui grup mata kuliah. Dalam grup itu apakah teman-teman kalian yang dari luar UNG sudah dimasukkan ya? Semalam saya di WA sama siapa yang namanya itu? Saya lupa namanya. Siapa yang meng-WA sama saya kemarin itu? Tadi malam. Kemudian saya minta dibuatkan grup. Ada yang meng-WA saya tadi malam? Siapa namanya itu? Coba angkat tangan. Sudah hadir ya di sini? Ujian menjawab Pak yang WA Bapak semalam itu ketting dari kelas apa? Ambo Yina Suci Manuhu itu. Oh iya. Terus saya minta dibikinkan grup gabungan ya, kelas AB. Nah sekarang apakah kalian sudah masuk di grup kelas AB itu ya? Sudah masuk? Sudah Pak. Sudah ya? Terus yang masuk PMM itu ada berapa orang di sini? Izin menjawab Pak. Kalau dari Universitas Yahkuala ada lima orang Pak. Oh dari Ujian ada lima orang ya? Iya Pak. Ujian ada lima orang. Dari KUSU ada berapa orang? KUSU cuma satu orang ya? Izin Pak, dari Unimet ada satu orang Pak. Unimet satu. Ujian ada empat. Eshak Walen? Empat. Satu lagi. Dari... Dari USU ya kalau tidak salah. Aryani. Simbolon. Ya kalau bisa, kalian bisa berkomunikasi. Mohon dibikinkan grup khusus untuk kalian ya. Jadi USU ada empat. Eh sorry. Sekolah ada empat. USU ada... USU dua. Satu orang. Kemudian... Apa? Unimet berapa orang? Dua orang ya? Iya Pak. Dua orang berarti dua, tiga, tujuh ya tujuh orang. Dari luar. Nah kalau bisa saling berkomunikasi. Dua orang berkomunikasi. Dua orang berkomunikasi. Dua orang berkomunikasi. Dua orang berkomunikasi. Supaya koordinasi dengan saya, selama perkulian dengan saya itu bisa lancar ya. Karena mungkin Anda kan tidak masuk di, belum masuk di SIAT ya. Akun SIAT, apa, learning SIAT ya. Sistem informasi akademik UNG untuk absensinya. Jadi saya, dan penugasannya, jadi saya minta Anda membuat tugas apa? Membuat grup, ya, grup PMM ekologi begitu saja. Nah semua yang dari luar itu masuk di situ sehingga misalnya kalau saya mau bagikan link tugas ya. Atau membagikan materi itu saya langsung bisa langsung japrik ke, eh apa, bisa dibuatkan di grup Anda. Kalau Anda gabung di grup yang kelas AB yang di biolog, yang UNG itu terlalu banyak. Sehingga sekarang saya tidak bisa mengidentifikasi ya. Lalu banyak di situ. Sehingga koordinasinya bisa jelas yang mana yang dari luar dan mana yang dari UNG ya. Pada dasarnya materi yang akan kita bicarakan akan bersama. Jadi kita ketemu di Zoom untuk perkuliahan atau tetap muka secara online. Dan untuk penugasan kalau yang dari UNG itu lewat akun SIAT ya. Kemudian yang dari, apa, dari luar PMM itu mungkin saya akan share lewat WA. Jadi setelah kuliah ini mungkin Anda tolong buatkan grup baru memasukkan saya di situ ya. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita yang sebelumnya sudah disampaikan, sudah dibahas oleh Prof. Ramli. Kalau saya melihat materi yang disampaikan oleh Prof. Ramli itu, saya coba buka dulu ya materinya. Ya, ini materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ramli itu, ada kode RU di situ. Prof. Ramli itu menyampaikan dari awal ya, pengantar ekologi, kemudian konsep ekologi, kemudian ekologi sebagai ilmu, itu sudah selesai ya, dasar-dasarnya. Kemudian habitat, lingkungan, relung, dan seterusnya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke konsep spesies ya. Nah, kalian akan ketemu dengan saya selama bertemu, kita akan bicarakan konsep spesies, kemudian populasi, kemudian ya, kalam konsep spesies itu ada konsep tentang spesies sebagai unit ekologi. Yang bagaimana spesies itu ditingjau atau dilihat dari aspek perspektif ekologi ya. Kemudian kita akan masuk ke konsep populasi, populasi itu ada pertumbuhan populasi, kerapatan, struktur populasi, dinamika populasi ya. Kemudian nanti kita akan masuk pada tingkatan yang lebih kompleks lagi, yaitu komunitas dan ekosistem, sampai dengan suksesi. Nah, apa namanya, kalau kita melihat materi ini ya, atau materi ekologi, pada dasarnya kalau kita belajar ekologi itu, kita akan mengingat kembali konsep tentang spektrum biologi ya, spektrum biologi atau organisasi kehidupan ya, yang dimulai dari bagian yang terkecil ya. Kita kembali ke konsep dasar dulu, bahwa kehidupan itu dimulai dari tingkatan yang paling kecil, yakni molekul ya sebenarnya, atom, kemudian molekul ya. Kemudian dia akan masuk ke yang lebih kompleks dari dua itu, yakni, apa ini dinamakan dengan sel ya. Nah, itu dimulai, dimulailah namanya proses kehidupan di situ ya. Saya cek dulu materinya di sini. Ya, kalau dalam dasar-dasar ekologi itu, kita mungkin Anda pernah mempelajari, kalau di biologi dasar itu, di biologi umum itu, mulai dari sel, kemudian jaringan, kemudian setelah jaringan apa? Organ, kemudian sistem organ, organisme, populasi, komunitas, sistem, kemudian sampai dengan biosphere. Saya kira itu menjadi hal yang penting atau hal yang dasar yang harusnya saudara-saudara mahasiswa biologi itu sudah tahu secara lengkap ya. Anda mungkin tidak perlu lagi diarahkan apa itu, kehidupan. Anda sudah tahu ya. Nah, di mana bagian kajian ekologi itu? Itu yang perlu kita bahas di sini, pertemuan dengan saya. Nah, kalau kita melihat organisasi kehidupan itu, saya sementara mencari ini, kita buka materinya. di sini, kalau kita lihat dalam materi ini, saya coba share. kita akan melihat ruang lingkup. Ini bisa kelihatan ya. Ruang lingkup yang kita pelajari dalam ekologi itu, kalau berdasarkan konsep dasar, konsep dasar dalam biologi, itu kita mulai dari ini kan, gen, sel, jaringan. Nah, kajian atau pembicaraan tentang ekologi itu dimulai dari organisme. Ini dimulai dari organisme ini. Organisme ke atas. Organisme, populasi, komunitas, ekosistem, sampai dengan biosfer. Kajian ekologi itu dimulai dari organisme. kalau ke bawah ini, dia lebih ke arah biologi secara fisiologi, anatomi ya. Tetapi pada dasarnya, itu merupakan dasar ya. Merupakan dasar ketika kita mau belajar ekologi. Karena dalam ilmu ekologi itu, kita mengenal ada beberapa bidang yang mendasari ekologi itu ya. Nah ini. Saya kembalikan ke sini ya. Pemahaman Anda. Mungkin Anda sudah pernah dengar. Nah, ekologi itu kalau kita buat, kita ilustrasikan dalam gambaran seperti ini, maka ekologi itu di dalamnya kita mengkaji juga ada bidang-bidang biologi lainnya. Yakin manusia, entomologi, biologi, ornithologi, bakteriologi. Jadi, kalau secara vertikal, itu ada biologi molekuler, morfologi, genetika, ekologi, dan fisiologi. Tapi secara horizontal, ada ekologi mengkaji tentang tumbuhan, ada ekologi mengkaji tentang hewan, ada mengkaji tentang ekologi serangga, ada ekologi bakteri atau mikrobia, ada ekologi manusia. Nah, selanjutnya, dalam kajian ekologi, itu sebenarnya pada saat ini sudah berkembang pada arah lebih kompleks lagi ya. Kalau mungkin kita selama ini mengenal ekologi itu hanya dari ekologi populasi, ekologi, sorry, dari ekologi hewan dan ekologi tumbuhan ya. Di beberapa tempat itu masih ada mata kuliah, ekologi hewan, ekologi tumbuhan. Tapi, pada perkembangan yang ada sekarang, ekologi itu sudah berkembang mengarah kepada kajian out ekologi dan scene ekologi. Dan pernah juga, mungkin Anda pernah membaca ada yang namanya deep ekologi dan ekologi dalam dan ekologi dangkal. Nah, itu menjadi pembahasan yang sangat luas pada saat ini karena kalau kita mengkaji ekologi dari aspek hanya berdasarkan ekologi dangkal, bukan pada ekologi dalam, maka keterkaitan dengan ilmu yang lainnya tidak akan muncul ya. Misalnya, ekologi dangkal itu lebih spesifik mempelajari aspek fisik dari lingkungan, misalnya komponen biotik, komponen abiotik, interaksi, faktor-faktor lingkungan, kompetisi, predasi, dan sebagainya. itu dalam kajian secara ekologi dangkal. Tapi kalau ekologi dalam, itu lebih mengarah kepada bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku atau bagian dari ekosistem ekologi itu ya. Jadi, kita ini manusia memiliki peran yang ada dua ya. Peran sebagai pelaku yang ada di dalam ekosistem itu, dalam ekosistem ekologi itu, dan sebagai bagian dari sistem ekologi itu. Kita sebagai komponen biotik. Nah, kalau kita bicara peran kita dalam sistem ekologi, maka itu akan terkait dengan aspek-aspek selain aspek fisik yang tadi itu. Misalnya, kegiatan konservasi, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian, bagaimana manusia mengeksploitasi sumber daya alam, mengeksploitasi biodiversitas, yang notabene biodiversitas itu adalah bagian dari sistem ekologi itu sendiri. Sampai dengan aspek ekologi ekonominya, valuasi ekonominya, bagaimana nilai jasa ekologi, jasa lingkungan itu sangat bermanfaat bagi manusia. bagaimana manusia itu melakukan, mempertahankan sustainability dari suatu sumber daya atau jasa lingkungan atau caring capacity dari sistem ekologi itu. Itu lebih ke arah ekologi dalam. Sehingga kalau kita hanya belajar pada aspek ekologi dangkal saja, pada aspek fisik, ekosistem, aspek-aspek yang terjadi secara alami di lingkungan atau dalam sistem ekologi itu kita akan lebih berpikir bahwa sistem yang terjadi di dalam sistem ekologi ini itu terjadi secara alami. Kita tidak melihat dari mungkin adanya gangguan yang dilakukan oleh aktivitas manusia, kalaupun gangguan yang terjadi di dalam sistem ekologi yang kita bicarakan dalam ekologi dangkal itu kita anggap sebagai gangguan secara alami. Misalnya adanya suksesi alami. Kita mengabaikan aktivitas manusia di situ. Sehingga dalam pengkajian secara ekologis kita tidak boleh mengabaikan ekologi dalam atau deep ekologi. Kemudian ekologi itu kajiannya ada dua. Ada kajian selain deep dan ekologi dalam dan ekologi dangkal itu ada juga kajian yang mungkin selama ini Anda lebih banyak mendapatkan informasi ekologi hewan dan ekologi tumbuhan. Tetapi sebenarnya pada saat ini lebih berkembang pada sin ekologi dan out ekologi. Yakni ekologi yang mempelajari lebih pada populasi dan komunitas. Pada populasi dan komunitas. Sehingga kalau kita hanya belajar ekologi secara parsial hewan atau tumbuhan maka kita tidak bisa melihat apakah ada interaksi. Kita tidak akan bisa mengkaji interaksi yang terjadi dalam satu sistem ekologi. Karena interaksi yang terjadi dalam satu sistem ekologi itu bukan hanya antara hewan saja antara satu hewan dengan hewan lainnya atau hanya antara tumbuhan satu dengan tumbuhan lainnya tetapi terjadi interaksi antara hewan dan tumbuhan. atau bisa dikatakan mungkin Anda pernah mendengar yang namanya food web atau food chain rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di situ terlibat bukan hanya kelompok tumbuhan atau kelompok hewan saja tetapi dia terlibat juga kelompok tetapi sangat kompleks ada hubungan antara kelompok hewan dan kelompok tumbuhan faktor lingkungan dia terjadi secara kompleks ada kompleksitas yang terjadi di dalamnya sehingga kalau kita mempelajari ekologi pada saat ini lebih mengarah kepada scene ekologi dan out ekologi kalau out ekologi itu pada lebih ke arah komunitas kalau scene ekologi lebih ke arah populasi misalnya kelompok populasi hewan A itu berinteraksi dengan kelompok populasi hewan B yang berbeda spesies itu bisa saja dikatakan sebagai kajian dari aspek ekologi kalau hanya kita melihat dari aspek misalnya ekologi hewan saja tanpa melihat aspek dari ekologi secara tumbuhan atau botanical ekologi maka kita akan parsial mengkaji ekologi itu contoh lainnya yang misalnya ini nanti kita akan bicarakan di komunitas tetapi ini merupakan contoh kenapa kita harus mengkaji ekologi secara luas secara secara kompleks misalnya mekanisme predator mangsa di suatu padang rumput di situ ada predator ada mangsa mangsa itu dikatakan serbagai herbivora atau hewan pemakan tumbuhan dan ada tumbuhannya juga jadi di situ terjadi interaksi antara predator herbivora dan tumbuhan nah kalau kita hanya mengkaji dari aspek ekologi hewan maka aspek tumbuhan yang merupakan salah satu penentu kondisi yang ada di kawasan itu tidak akan menjadi menjadi konflik kita mengkaji itu padahal sebenarnya bisa dikatakan bahwa bisa jadi tumbuhan yang ada di situ bisa dikatakan sebagai keystone spesies atau spesies kunci kalau tidak ada tumbuhan maka mangsa atau predator itu tidak bisa tidak bisa bertahan eksistensinya seperti itu sehingga terjadi yang namanya interaksi pada dasarnya kalau kita belajar ekologi intinya salah satunya adalah bagaimana kita melihat interaksi yang terjadi dalam sistem ekologi oke itu sebagai pengantar awal kemudian kita akan masuk pada materi yang akan saya sampaikan pada saat ini yakni karena kita belajar interaksi kita perlu mempelajari interaksi dalam ekologi maka kita perlu mengkaji dulu komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem ekologi itu nah apa yang menjadi komponen-komponen dalam sistem ekologi itu tentunya Anda sudah pernah mendengar ada yang namanya biotik dan abiotik nah kalau komponen biotik kita lebih mengarah kepada aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam sistem ekologi itu nah sebagaimana materi yang sudah saya singgung di awal tadi bahwa yang terlibat di dalam situ adalah salah satunya kalau kita melihat dari rangkaian spektrum biologi tadi dimulai dari organisme kalau kita bicara organisme berarti bicara satu individu apakah dia hewan atau apakah dia tumbuhan nah satu individu itu pasti memiliki yang namanya identitas yakni spesies nah pada hari ini kita akan membahas tentang konsep spesies jadi kita memulai dari hal yang terkecil dulu yakni konsep spesies apa itu konsep spesies kita akan melihat mengkaji dari beberapa aspek termasuk aspek konsep spesies dari aspek ekologi nah konsep spesies itu kita melihat pertama dari terminologi secara terminologi atau pengertian secara bahasa atau terminologi atau istilah bahwa spesies itu dikenal ada yang ada yang namanya plesiomorfik apa itu plesiomorfik bahwa karena yang dikatakan tadi spesies itu adalah penciri dari satu individu atau bisa dikatakan sebagai karakter atau bisa katakan bahwa spesies itu sebenarnya menggambarkan karakter dari satu organisme nah ada yang namanya spesies yang dilihat dari pertama spesies plesiomorfik yakni karakter yang dimiliki oleh ancestor dari nenek moyangnya dari orang tuanya jadi karakter itu dimiliki oleh nenek moyangnya orang tuanya kemudian itu nanti diturunkan karakter itu ke keturunannya nah itu yang dikatakan sebagai spesies plesiomorfik jadi sifat apakah itu sifat secara morfologi atau anatomi itu bisa diturunkan kepada terturunannya dari orang tuanya dari nenek moyangnya kemudian yang namanya ada yang namanya spesies apomorfik apa itu spesies apomorfik apomorfik itu karakter yang berevolusi jadi kalau plesiomorfik itu karakternya diturunkan kalau apomorfik itu karakternya berevolusi berarti terjadi perubahan terjadi perubahan yang berubah itu apa yakni karakter yang diturunkan tadi sehingga bisa jadi sifat yang muncul di keturunannya itu akan ada semacam semacam modifikasi dari karakter yang ada sebelumnya modifikasi yang maksud di sini adalah modifikasi secara alami intinya kenapa terjadi modifikasi karena pada dasarnya adanya adaptasi jadi perubahan-perubahan sifat itu perubahan-perubahan sifat itu bisa dikatakan sebagai terjadinya adaptasi terhadap kondisi yang berubah di tempat dia hidup atau di habitatnya sehingga dia memaksa untuk memaksa dia untuk melakukan penyesuaian diri proses penyesuaian diri itu maka akan memunculkan sifat atau karakter yang yang lebih baru lagi ya sehingga akan memunculkan apa karakter yang akan berbeda dengan nenek moyangnya kemudian monofiletik ada monofiletik ada parafiletik kemudian monofiletik itu apa monofiletik itu kalau kita menemukan dua organisme yang memiliki sifat yang yang sama atau bisa saja berbeda tetapi sebenarnya dia merupakan berasal dari satu satu ancestor satu nenek moyang satu keturunan kemudian ada parafiletik ada beberapa individu yang diturunkan dari nenek moyang berbeda nah ini persis dia akan berbeda dari karakter yang dimiliki oleh nenek moyangnya karena nenek moyangnya berbeda maka juga akan berbeda karakter-karakter yang dimaksud tadi itu bisa jadi akan muncul pada satu spesies atau spesies yang berbeda seperti manusia kalau manusia itu memiliki spesies yang yang sama tetapi bisa jadi setiap kita itu memiliki karakter yang berbeda seperti itu kemudian ada simpatrik dan alopatrik spesies yang berbeda menempat habitat yang sama memiliki morfologi yang sangat mirip sama itu morfologinya hampir sama dia tapi sebenarnya spesiesnya berbeda misalnya macan ada macan yang mungkin kita pernah melihat kalau di teman-teman di Sumatera itu kan ada harimau harimau Sumatera kemudian kita juga bisa menemukan ada harimau yang spesies variasi yang lain sebenarnya dia bisa dikatakan spesiesnya sama itu kasus alopatrik yang kedua tapi modelnya berbeda kalau simpatrik spesies yang berbeda tetapi dia sangat mirip misalnya haina kalau pernah anda lihat haina dia hampir sama dengan macan juga tetapi dia bukan macan bukan spesies macan kalau kelas spesies misalnya yang paling kita bisa lihat itu burung burung itu ada kemiripan tetapi sebenarnya dia spesies yang berbeda makanya pada saat ini kita tidak hanya bisa melihat dari aspek morfologinya sebenarnya bisa jadi morfologinya sama tetapi secara genetik dia berbeda sehingga data-data yang digunakan sekarang itu dalam menentukan spesies itu haruslah menggunakan data-data secara genetik dan molekuler kalau alopatrik itu seperti bisa dikatakan contohnya seperti macan tadi sebenarnya dia satu spesies sebenarnya tapi dia berbeda morfologi karena berbeda tempat paling gampang kita amati itu yakni diri kita sendiri manusia manusia memiliki morfologi yang mungkin saja berbeda artinya morfologi bukan morfologi secara umum dia sebagai manusia tapi dari aspek misalnya warna kulit warna rambut itu morfologinya berbeda bentuk rambutnya bentuk matanya itu berbeda itu dikatakan sebagai alopatrik empat terminologi dari spesies ini dari mulai felisium morfik apomorfik kemudian simpatrik eh sorry monofiletik parafiletik kemudian simpatrik alopatrik itu dikatakan sebagai pengertian atau definisi spesies dari aspek evolusi dari aspek evolusi kenapa kita harus mengkaji aspek evolusi karena munculnya variasi yang terjadi atau keragaman hayat atau biodiversity yang terjadi dan ada sekarang ini akibat adanya proses evolusi konsep evolusi yang saya pahami yang saya pahami dengan buku yang sudah saya baca beberapa kali yang dikatakan oleh Charles Darwin kemudian ada konsep evolusi yang disampaikan oleh Alvet Russell Walos yang bagi Indonesia menjadi wilayah dikatakan ada garis Walas kalau kita di Sulawesi itu ada garis Walas bagian timur dan bagian barat kemudian bagian tengah konsep evolusi yang saya pahami bukan sebenarnya konsep evolusi yang selama ini kita dapat secara umum kalau secara umum itu Anda mendengarkan begini evolusi itu paling gampang orang bilang manusia itu dari kera tidak seperti itu sebenarnya evolusi pemahaman yang ada evolusi yang terjadi itu adalah evolusi yang memunculkan karakter baru karena adanya adaptasi terhadap lingkungan bukan memunculkan sifat baru karakter baru itu nanti yang akan bisa berkembang lagi menjadi karakter yang lebih baru lagi sehingga memunculkan satu keadaan atau satu bentuk dari organisme yang benar-benar akan berbeda dengan organisme sebelumnya walaupun dia dalam satu spesies jadi sebenarnya dalam pemahaman yang tentang evolusi ini terjadi perbedaan pendapat ada yang mengatakan bahwa akibat evolusi itu menyebabkan munculnya spesies baru tetapi kalau kita mengkaji secara secara mendalam lagi ternyata sebenarnya spesies itu sudah ada semua spesies yang ada sekarang itu sudah ada sebelumnya sejak dunia ini diciptakan kenapa terjadi dikatakan ada ditemukan spesies baru karena pada saat itu baru ditemukan baru itu ditemukan spesies itu kenapa spesiesnya sudah punah karena memang dia tidak bisa lolos dari natural selection dari seleksi alam dalam artian dia tidak bisa melakukan adaptasi dengan baik terhadap perubahan lingkungan jadi sebenarnya konsep evolusi yang harusnya kita pahami adalah evolusi itu memunculkan karakter dan sifat baru sehingga akan ada kelompok organisme yang bisa bertahan dengan perubahan-perubahan yang ada fakta yang ada yang bisa kita lihat sekarang adalah sebenarnya kita ini gejala yang ada sekarang fenomena yang ada sekarang misalnya adanya COVID seperti sekarang ini munculnya penyakit karena itu kalau dalam dalam konsep ekologi penyakit itu merupakan bagian dari proses pemicu munculnya karakter baru dalam satu populasi kita akan lebih banyak jadi populasi tapi gambaran secara singkat begini ini bisa saja akan terjadi sebuah karakter yang baru dimana akan muncul spesies yang akan muncul karakter dalam spesies kita sebagai manusia yang bisa bertahan dengan penyakit ini makanya makanya ada yang namanya istilah herd immunity kekebalan secara komunitas artinya dalam proses evolusi beberapa dekade berikutnya atau beberapa tahun berikutnya maka spesies yang ada itu ketika dia bisa bertahan dengan kemampuan beradaptasi dengan baik maka dia akan bisa memiliki karakter yang lebih kuat lagi nah itu dikatakan sebagai proses evolusi jadi evolusi itu bukan memunculkan spesies baru tidak ada yang dikatakan sebagai manusia itu berasal dari kera makanya kadang konsep yang kita dapatkan itu biasanya ada terjadi miskonsepsi walaupun memang ada buku-buku yang mengatakan bahwa manusia itu mulai dari manusia jalan jongkok sampai dengan jalan tegak Anda mengenal banyak melihat di google konsep seperti itu sebenarnya sudah ditolak namanya kebenaran ilmiah itu ada namanya kebenaran secara relatif bukan kebenaran secara absolut kebenaran relatif artinya bisa saja hari ini dikatakan benar besok akan dikatakan mengalami perubahan karena itu tadi perkembangan secara secara sains relatif ada ada namanya kebenaran relatif dalam ilmu filsafat itu adalah kebenaran relatif sebenarnya kebenaran absolut itu hanya dimiliki oleh dogma agama hanya dimiliki oleh kitab suci makanya kalau biasanya kalau dalam mengkaji evolusi itu kadang orang mengkaitkan dengan pandangan hidup atau agama pada dasarnya sebenarnya justru evolusi itu tidak memunculkan spesies baru tetapi dia menjelaskan tentang munculnya karakter-karakter baru misalnya terjadi isolasi ke pulau isolasi geografi contoh yang paling kita bisa lihat Sulawesi itu adalah wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat endemisitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lainnya misalnya di Jawa Kalimantan atau Sumatera kenapa karena Sulawesi itu terbentuk dari sejarah biologinya merupakan pulau akibat tumbukan dua lempeng besar sehingga munculkan pulau baru kalau seperti Sumatera Jawa dan Kalimantan dia kan menyatu dengan lempeng Asia kalau Papua itu menyatu dengan lempeng Australia makanya kalau kita lihat keragaman hewan ataupun tumbuhan yang ada di Jawa Sumatera Kalimantan itu kita biasanya menemukan spesies hewan yang mirip yang sama kita menemukan harimau di Sumatera kita juga menemukan harimau di Jawa kalau kita menemukan kangguru di Papua ternyata di Australia juga ada kangguru tetapi di Sulawesi itu benar-benar spesies spesies yang unik dan tidak sama dengan yang di wilayah lain misalnya kita menemukan Anoa apakah Anoa itu kita temukan di tempat lain bisa jadi tidak ada kenapa itu terjadi karena apa bisa jadi karena pros evolus tadi terjadi isolasi geografi terjadi isolasi geografi hingga mengunculkan karakter baru dan kesepakatan bersama para ilmuwan dikatakan oh itu spesies baru sebenarnya seperti itu jadi bukan dalam artian spesies yang sebelumnya memunculkan spesies yang baru tetapi karakter jadi intinya dalam aspek evolusi spesies itu lebih mengarah kepada karakter munculnya karakter baru karena intinya adanya penyesuaian diri proses adaptasi dari organisme itu terhadap lingkungan nah ini dikatakan sebagai konsep spesies dari aspek morfologi nah kalau aspek konsep spesies dari aspek morfologi itu ada namanya tipikal spesies konsep konsep spesies dari tipe-tipe morfologi misalnya adanya keanek keragaman kerang keragaman itu merupakan refleksi dari tipe tipe yang dimaksud karakter karakter-karakter yang terbatas ada yang dikatakan oleh Carlos Leneus juga tentang konsep spesies itu nah konsep spesies secara morfologi lebih banyak dilihat pada tipe tipe morfologi yang muncul atau muncul dari adanya karakter dari organisme itu ketika dia mau melakukan adaptas terhadap lingkungan kemudian ada konsep dari esensialisme pandangan esensialisme ada konsep morf morfos spesies pada dasarnya beberapa konsep-konsep ini lebih menekankan pada aspek morfologi yang muncul karena adanya karakter yang berkembang tadi nah secara esensialis bahwa spesies itu terdiri atas spesies terdiri dari individu yang mirip memiliki karakter yang sama tiap spesies terpisah antara satu dengan lainnya ada diskontinuitas yang tajam ada ada perbedaan yang tajam dari aspek dia tinggal atau habitatnya kemudian tiap spesies bersifat konstan sepanjang waktu kemungkinan variasi dalam satu spesies sangat terbatas ini menurut esensialis tetapi secara evolusi berbeda bisa saja spesies itu akan memunculkan karakter yang bervariasi jadi ada aspek ada pandangan esensialis ada pandangan secara evolusi kita lihat sekarang aspek dari secara ekologi langsung ke sini saja karena kita belajar tentang ekologi kalau konsep spesies dari aspek ekologi itu akan berkaitan erat dengan lingkungan atau habitat dia tinggal bahwa spesies itu merupakan kelompok keturunan dari satu organisme dan menempati satu zona atau wilayah dimana zona atau wilayah itu merupakan wilayah yang adaptif dimana kelompok organisme itu bisa beradaptasi dengan wilayah itu bisa beradaptasi ketika dia bisa beradaptasi maka akan memunculkan kemampuan dia untuk bisa bertahan hidup di situ konsep spesies secara ekologis lebih menekankan pada adanya faktor lingkungan habitat tempat dia tinggal kemudian dalam konsep spesies secara ekologi ditinyau juga aspek evolusi nah secara ekologis para ekologis itu para ekologi itu melihat bahwa adanya proses evolusi itu terjadi dalam spesies itu karena perubahan-perubahan dari lingkungan yang tempat dia tinggal jadi munculnya spesies karakter dalam spesies itu berkaitan erat dengan perubahan atau kondisi lingkungan yang ada sehingga bisa disimpulkan bahwa secara ekologi spesies itu berkaitan erat dengan kondisi lingkungan faktor-faktor lingkungan tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari awal sampai yang tadi ini yang konspekologi akan terlihat kesamaannya pada apa pada karakter beradaptasi terhadap lingkungan itu jadi sebenarnya dari aspek evolusi dari aspek morfologi dari aspek ekologi dia tidak terlalu banyak perbedaan pengertian spesies jadi katakan karakter tetapi yang menjadi persamaannya di situ adalah adaptasi daya adaptasi dari organisme terhadap kondisi yang ada entah itu kondisi lingkungan atau interaksi dia dengan organisme lainnya atau adaptasinya dengan dirinya sendiri memunculkan sifat yang sifat yang baru makanya konsep natural selection itu benar adanya benar adanya bahwa organisme yang bisa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan lingkungan itu bisa bertahan hidup yang tidak bisa bertahan hidup adalah organisme yang tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan terhadap lingkungan itu konsep spesies dari aspek ekologis maupun evolusi maupun morfologi jadi sebelum kita melangkah ke materi tentang konsep populasi karena di dalam populasi itu adalah kelompok organisme atau kelompok individu yang memiliki karakter yang sama dan populasi itu memiliki dinamika di dalamnya memiliki proses pertumbuhan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan populasi lainnya entah itu dia spesiesnya yang sama atau spesies yang berbeda kita harus memahami lebih dulu tentang konsep spesies yang merupakan atribut dari populasi itu jadi atribut populasi itu atau bisa dikatakan ID nya ID dari populasi itu namanya dari apa ciri dari populasi itu dicirikan oleh spesies spesies apa spesies yang menjadi yang dimiliki oleh anggota populasi itu sampai disitu ada pertanyaan sampai disitu ada pertanyaan kalau tidak ada yang mau ditanyakan coba kita nonton bersama video yang coba saya buka lewat youtube ini tentang konsep spesies dari berbagai aspek biologikal morpologikal ekologikal pilogenetik anda simak bersama materi yang saya coba buka lewat link youtube ini dan silahkan anda membuat mengambil sebuah apa yang anda bisa simpulkan atau anda bisa katakanlah pemahaman saudara tentang konsep spesies ini let's talk about species concepts there are four main types the first is the biological species concept the second is the morphological species concept the third is the ecological species concept and the fourth is the phylogenetic species concept so let's start with the first one the biological species concept take a look at these two photos on the right we have photos of two orangutans and on the left we have an orangutan with a dog let's first define what the biological species concept says this concept says that a species is a group of members who can interbreed and produce viable fertile offspring but if they breed with members of other groups they do not produce viable fertile offspring so the key phrase here is viable and fertile so this concept tells us that members of a biological species must be reproductively compatible now if we take a look at this photo here these two orangutans are reproductively compatible so they do belong to the same species however in the photo on the left we have a dog and an orangutan and there are many things that keep these two members of different groups from interbreeding but if they did mate they would not be able to produce viable and fertile offspring therefore these two remain distinct biological species and this is true even if they live together but what are the pros and cons of the biological species concept well one pro is that the concept suggests that speciation occurs due to reproductive isolation so it gives us a reasoning for speciation but some cons are that it's inapplicable to asexual organisms or organisms that are already extinct because how can you determine if an asexual organism can produce a viable fertile offspring with another member of a different group when asexual organisms reproduce by themselves in the same way we can't determine the reproductive compatibility of an extinct species with another organism another con to the biological species concept is that typically we say that different species do not have gene flow between them but there are some species that do have gene flow but they are ecologically and morphologically different so we consider them different species even though they have gene flow between them now let's take a look at the morphological species concept on the right we have two photos we have a photo of a western meadowlark and an eastern meadowlark and as you can tell they look quite similar they seem to have similar colors and feather types but let's first define the morphological species concept this concept suggests that a species is a group of members of the same body shape or features so basically a species is a group of individuals that look the same and one pro of this is that it can apply to both asexual and sexual organisms so it's very applicable but one con is that it can be misleading and this is because of something like convergent evolution where two different species can appear to be similar because of similar environmental pressures but not because they are of the same species so members of different species can appear to be similar another con is that this concept can be subjective because maybe one researcher believes that a certain feature distinguishes a species whereas another researcher looks at these organisms in a different point of view let's take for example these two birds on the right the western and the eastern meadowlark they appear to be similar but that's misleading because just because they appear similar due to their similar colors and body shapes they are actually of different species now let's take a look at the ecological species concept this concept states that members of the same species occupy the same ecological niches so the way that they interact with abiotic which are non-living and biotic or living parts of their environment are very similar now also remember that a niche can be the soil type that a plant prefers or maybe their ability to tolerate cold climates or perhaps the elevation that they survive best at so now looking at the bottom left corner we see these trees and let's suppose that all of these trees live in the same soil type they are all unable to tolerate rocky landscapes perhaps they prefer lower elevations and that's where they survive best and maybe they get lots of sun but then let's look at these trees on the right at higher elevation they like rocky landscapes they prefer higher elevation but they get less sun now compare these niches these are two kinds of ecological niches and let's suppose that both of these kinds of trees meet in the middle and that is where they interbreed so occasionally these two species that occupy different niches do interbreed but the key idea here is that even if there's gene flow between these two types of species of trees they are considered different species of trees because they occupy different ecological niches so the trees on the bottom left prefer not rocky landscape they prefer lower elevation they prefer lots of sun whereas the trees on the right prefer a rocky landscape higher elevation and less sun now let's take a look look at pros pros and cons one pro of the ecological species concept is that unlike the biological species concept this concept is applicable to asexual and sexual organisms another pro is that it highlights the function of disruptive natural selection in different environments so for example let's take a look at this graph which shows how disruptive selection affects the fitness of organisms in a certain environment notice how it chooses extremes so as in this example there can be cases with where organisms live in a similar geographic area but because they choose different habitats and niches the species diverge and separate so that there is no gene flow but one con of the ecological species concept is that it doesn't really apply to enigmatic species and enigmatic species are those that are still a mystery to researchers so scientists and biologists don't know everything about their ecological niches and because of that there are a lot of organisms that we still need to understand and we need to learn about how they interact with the non-living and living parts of their environment therefore it becomes challenging to apply the ecological species concept to these organisms to determine which groups they're members of and finally let's talk about the phylogenetic species concept this concept suggests that a species is a group of organisms who share a common ancestor and if you took a look at a phylogenetic tree then a species would form one branch on the phylogenetic tree so if we take a look at the photo on the left we'll notice that this photo shows us several different species but let's choose this common ancestor we see that it splits or diverges into these two species but each branch of the tree forms one species so from this common ancestor the branch forms species four but here it branches into species five now if we take a look at this tree over here we notice that there are three species of elephants and each species has multiple populations but if we look at the common ancestor we'll notice that it branches off into one specific species so we can use these phylogenetic trees to basically trace the history of a species and determine which groups are distinct from other groups now one pro of the phylogenetic species concept is that biologists use both morphological and molecular data to create these phylogenetic trees one con is that it's difficult to determine the degree of difference that is needed between two different species in order for them to be separate species so again I like to think of phylogenetic as phylogenetic trees I really hope it's penjelasan singkat dari species dari aspek morphology phylogenetic phylogenetic saya bisa katakan bagian dari evolusi dan ekologi jadi jelas disitu kalau ekologi lebih mengarah kepada kemampuan dia melakukan adaptasi terhadap lingkungan dalam hal misalnya adanya relung atau nits kemarin nits sudah disampaikan oleh pak prof nits relung akan ada perbedaan yang menyebabkan variasi disitu karena disembakkan oleh relung nah memang secara 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 umum kita bisa dikatakan agak susah kita mengatakan misalnya contoh yang terlihat contoh gajah sebenarnya itu kan satu spesies tapi karena ada perbedaan wilayah maka muncullah variasi apakah variasi itu bisa dikatakan spesies it's difficult sesuatu yang agak sulit untuk dikatakan yang menjadi perbedaan utama tetap harus pada akhirnya bukan hanya melihat dari aspek morfologi tetapi dari aspek molekuler genetik jadi kalau kita mau mengakukan identifikasi misalnya Anda mau mengakukan identifikasi melihat struktur komunitas dari suatu kawasan hutan mau melihat struktur komunitas dari hewan gastropoda yang ada di wilayah hutan tersebut kadang kita menemukan gastropodanya yang mirip sama secara morfologi tetapi sebenarnya dia berbeda spesies nah yang menjadi kesulitan adalah ketika itu sebenarnya dikatakan satu spesies tetapi dari aspek molekuler itu berbeda sesunan genetiknya apakah kita katakan sebagai satu spesies atau tidak maka ada yang namanya pilogenetik membuat sebuah bentuk dalam bentuk dendogramnya bukan kekerabatan sehingga konsep spesies ini kadang menjadi hal yang agak rumit ketika kita sampai pada suatu bentuk karakter yang sebenarnya bisa dikatakan itu spesies yang sama tetapi memiliki susunan genetik yang berbeda seperti itu sampai disini ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada yang mau ditanyakan saya akan mereview sampai bisa memberikan penjelasan dari pemahaman yang sudah Anda dapatkan barusan spesies dari aspek morfologi spesies dari aspek pilogenetik atau bisa dikatakan evolusi dan dari ekologi sampai bisa memberikan tanggapan diantara kalian halo 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 ada yang bisa memberikan tanggapan ini yang lain tolong dibuka kameranya supaya kelihatan wajah-wajah saya ingin bertanya ya presti silahkan silahkan presti ya baik terima kasih Pak pertanyaan saya begini Pak terkait relung ekologi Pak pertanyaan saya itu Pak begini apa yang menyebabkan ataupun apa yang mempengaruhi relung ekologi itu berubah berubah Pak sehingga habitat eh apa makhluk hidup yang di dalamnya itu seperti tertekan Pak sehingga mereka itu agak kesulitan untuk mencari ekosistem yang baru dikarenakan relung pertamanya itu dan ekosistem yang pertamanya itu seperti membuatnya tertekan Pak contohnya itu misalnya ikan dimana misalnya air itu sudah keruh dikarenakan faktor tangan manusia Pak sehingganya ikan-ikan itu seperti tertekan dan mereka itu agak lama untuk beradaptasi dengan yang baru Pak begitu Pak terima kasih Pak baik pertanyaan yang cukup bagus ya sebelum kita masuk ke apa itu penjelasan dari pertanyaan saudara sobatari sobatari yang bertanya resti Pak resti kita harus pemahami dulu apa itu relung aku needs bukan relung hati ya relung jiwa bukan relung itu apa needs itu apa needs itu apa relung itu apa apa itu relung izin menjawab Pak ya bagian dari para sebuah dari habitat Pak bagaimana bagian yang lebih kecil dari suatu habitat oke ya beran fungsi dari makhluk hidup di dalam lingkungannya Pak yang lain ada yang lain kalau dari saya juga Pak relung itu merupakan suatu kedudukan atau peran dalam suatu organisme dari beragamnya makhluk hidup suatu ekologi atau live in bagaimana bagaimana halo ya Pak merupakan peran apa tadi kalau menurut saya Pak relung itu merupakan suatu peran kedudukan suatu organisme dari beragamnya makhluk hidup dalam suatu lingkungan baik yang lebih mudahnya begini ya kalau seperti disini ini contoh ya yang bisa katakan tadi jadi relung itu bagian yang ada disini ya bisa dilihatin ya jadi ada dua dua kelompok populasi ya populasi entah dia itu hewan atau tumbuhan kemudian dia memiliki perbedaan yang misalnya dari aspek dia melakukan aktivitas mendapatkan makanan ya misalnya nah ada irisan disini ya dari dari dua populasi ini populasi A dan populasi B atau kelompok spesies R dan kelompok spesies B yang memanfaatkan secara bersama-sama sumber daya yang ada nah itu menjadi bagian dari relung yang tadi itu ya yang dikatakan tadi bahwa relung itu adalah suatu ruang atau suatu kalau ruang itu terlaluan ruang itu bukan dalam artian ruang ruang tempat ya tetapi suatu apa ya suatu kondisi misalnya ketersediaan makanan dimana makanan itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama oleh dua populasi atau dua kelompok spesies ini nah itu pengertian relung ya nah sekarang pertanyaan dari saudara resti itu misalnya di suatu kawasan terjadi perubahan misalnya air yang ada di wilayah itu di kawasan itu mengalami ya bisa dikatakan cemaran ya terjadi cemaran atau berubah ya kondisi airnya sehingga ikan itu harus melakukan adaptasi dengan baik terhadap perubahan itu nah tadi pertanyaan bagaimana dia bisa mengatasi tekanan mana presiden pertanyaannya bagaimana dia bisa mengatasi tekanan bagaimana dia ya mengapa dia lama melakukan adaptasi itu ya mengapa dia lama melakukan adaptasi pada dasarnya ketika dia mengalami suatu habitat ikan itu mengalami gangguan atau terjadi cemaran atau perubahan kondisi perairan itu dari kondisi yang dia bisa melakukan adaptasi dengan baik ke kondisi yang mungkin dia harus melakukan adaptasi baru lagi maka proses perubahan dari kondisi yang awal sebelum dia mengalami gangguan setelah mengalami gangguan ada suatu suatu kondisi di mana atau kondisi transisi bisa dikatakan kondisi transisi itu bisa dikatakan sebagai relung relung yang bisa dimanfaatkan oleh organisme itu untuk bisa mengalapkan adaptasi jadi kondisi transisi ketika dia pada saat dia masih kondisi yang ideal kondisi perairan yang ideal yang belum bisa memberikan tekanan atau gangguan terhadap daya adaptasi populasi ikan itu dengan kondisi yang sudah mengalami tekanan ketika ada transisi di situ itu bisa dikatakan sebagai relung dia ketika dia bisa memanfaatkan kondisi transisi itu maka pada akhirnya dia akan bisa beradaptasi dengan baik walaupun ketika terjadi perubahan yang sangat drastis di wilayah itu nah ini memerlukan kemampuan karakter dari setiap spesies karena setiap spesies itu berbeda kemampuannya dan bisa jadi bukan hanya spesies yang berbeda dalam populasi yang sama dalam populasi yang spesies yang sama akan memiliki perbedaan kemampuan dia beradaptasi bisa jadi misalnya ikan yang spesies yang sama dalam populasi yang dalam satu populasi itu katakanlah ada 20 ekor ikan dengan spesies yang sama yang akan bisa bertahan itu bisa jadi separuh dari itu misalnya tinggal 10 karena yang 10 itu tidak bisa memanfaatkan kondisi transisi itu memanfaatkan relung itu kita bisa ilustrasikan begini kita sekarang ini sementara menghadapi kondisi yang transisi karena adanya pandemi seperti sekarang ketika kita bisa memanfaatkan kondisi yang transisi yang ada sekarang ini dengan baik artinya kemampuan adaptasi itu bisa dilakukan dengan baik memanfaatkan sumber-sumber daya-sumber daya yang ada atau kemampuan tubuh kita untuk bisa beratasi dengan baik dengan kondisi yang ada maka ketika sudah masuk pada kondisi yang secara merata sekarang ini pandeminya sudah merata maka akan muncul suatu kemampuan atau karakter yang bisa bertahan dengan kondisi itu jadi kita sekarang bisa dikatakan masuk di dalam kondisi transisi yang merupakan bagian dari relung yang ada seperti itu misalnya kalau kita melihat kasus yang terjadi sekarang ada yang tidak bisa bertahan tantok terjadilah korban orang tidak bertahan nah relung yang terjadi sekarang itu transisi yang terjadi sekarang itu karena kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan ilmu dan teknologi maka dia memunculkan kemampuan untuk misalnya membuat membuat vaksin dan sebagain kewatan dia memanfaatkan kondisi itu tetapi kalau secara alami di alam kalau hewan karena mereka tidak memiliki kemampuan seperti kita ya mereka akan mengandalkan intrinsic rate-nya dia potensi biotiknya dia dia akan mengerahkan 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 kemampuan biotiknya dia untuk bisa bertahan hidup melalui transisi tadi melalui relung tadi entah dia memanfaatkan sumber daya yang masih ada di dalam itu atau tidak sehingga kadang bisa kita temukan ada kondisi dimana ketika sudah terjadi cemaran masih ada juga organisme yang bisa bertahan di situ organisme yang bisa bertahan di situ yang dikatakan memanfaatkan relung dengan baik sumber daya yang ada di relung itu misalnya coba kita melihat di wilayah perairan yang terjemah kita masih bisa menemukan juga mungkin ada ikan yang spesies tertentu yang bisa bertahan hidup di situ atau misalnya kita mungkin pernah mendengar atau membaca perubahan morfologi dari diston bituralia kupu-kupu yang awalnya dia putih menjadi hitam karena terjadi pencemaran udara yang sangat masif pada saat revolusi industri di Inggris para biologi pada saat itu menemukan ada kupu-kupu yang sebenarnya dia spesies yang sama tetapi morfologinya sudah berbeda karena terjadi perubahan lingkungan dia memanfaatkan relung yang ada untuk bisa bertahan jadi cerita tentang relung itu lebih mengarah kepada ketika organisme bisa memanfaatkan relung dengan baik maka dia akan bisa bertahan bisa bertahan dan bisa beradaptasi dengan baik tetapi bisa jadi karakter yang muncul akan berbeda dari karakter yang sebelumnya nah sebuah kesulitan kita apakah bisa dikatakan spesies baru atau spesies yang lama itu harus melalui analisis secara molekuler ya karena kalau bisa dikatakan spesies yang berbeda yang berbeda dia sebenarnya sama kan dari dari ancestor yang sama dari dari apa dari nenek moyang yang sama tetapi sudah memiliki karakter yang berbeda kenapa karena dia mengalami perubahan perubahan melakukan adaptasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada di relung tadi relung-relung yang ada relung itu kan ada dua relung waktu dan relung makan ya relung waktu dan relung makan misalnya contoh lain lagi kalau kita melihat serangga penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh senior kalian teman-teman kalian di beberapa tahun sebelumnya mereka melihat apakah di batang sebuah tanaman jagung itu terdapat serangga yang berbeda dari aspek relung makannya ternyata iya ada serangga yang hanya memanfaatkan daunnya sebagai relung makannya ada serangga yang hanya memanfaatkan batangnya sebagai relung makannya tetapi ada serangga yang bisa memanfaatkan dua relung itu untuk bisa bertahan bertahan hidup ya kemudian ada juga serangga yang pada waktu-waktu tertentu misalnya hanya pada pagi hari dia mendapatkan makanan mencari makan pada siang pada siang hari tidak ada nanti sore lagi tetapi ada organisme yang sepanjang hari dia bisa memanfaatkan kondisi itu maka organisme yang bisa memanfaatkan relung dengan baik adalah organisme yang bisa beradaptasi dengan baik dan dia bisa bertahan hidup kembali lagi ke konsep natural seleksi yang tadi yang bisa dikatakan itu sebagai hukum alam apa yang menyebabkan itu ya tadi kemampuan diberadaptasi dan kenapa dia muncul kemampuan beradaptasi karena ada potensi biotik yang dimiliki oleh organisme itu atau intrinsic rate potensi biotik yang dimiliki oleh setiap organisme ketika organisme itu tidak bisa memanfaatkan atau memunculkan potensi biotiknya dia maka selama-kelamaan dia tidak bisa bertahan belum lagi dia harus berhadapan dengan kompetisi dengan organisme lain organisme sesama dia sesama dia sebagai sesama spesies dan organisme dari spesies lainnya ya itu kondisi yang ada jadi kembali ke situ lagi bagaimana dia bisa menghadapi tekanan tergantung dia menghadapi bisa beradaptasi dengan baik pada masa transisi tadi kalau kasus yang yang ditanya ekonomi pris 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 kira-tari itu ya sampai pris di tadi pada saat mau terjadi gangguan dan sebelumnya itu ada masa transisi dia mengunfaatkan itu maka dia akan bisa bertahan setelah itu bisa ditangkap itu ya ya pak bisa pak alhamdulillah saya sudah paham terima kasih pak ya ada lagi yang lain saya mau menambahkan lagi bahwa karakter yang dikatakan tadi adalah representasi dari yang dikatakan space itu bisa dikatakan juga sebagai intrinsic rate atau kemampuan biotik dari setiap organisme nah nantinya kemampuan biotik ini akan mengekspresikan sifat dari populasi ketika kelompok organisme itu mengelompok dan memetulkan populasi maka sifat atau kemampuan biotik yang dimiliki oleh spesies itu yang mengelompok itu akan mengekspresikan inilah sifat populasinya nanti kita akan bahas di populasi itu nanti dan itu akan mempengaruhi dinamika yang terjadi dalam populasi pertumbuhan populasinya kemampuan populasi itu bisa berkompetisi dengan populasi lainnya sampai dengan kita bisa memperhitungkan bagaimana pertumbuhan populasi ketika terjadi tekanan terhadap populasi itu sendiri bagaimana populasi itu bisa memanfaatkan daya dukung yang ada kering kapasitas dan itu ada persamaan secara secara matematiknya persamaan secara matematik nah untuk konsep spesies pada dasarnya kita review lagi ada tiga ya dari aspek morfologi kemudian secara biogenetik atau evolusi dan ekologis kalau konsep secara ekologis itu dimengaruhi kepada kemampuan adaptasi dari organisme kalau secara biogenetik atau morfologi itu karena munculnya karakter 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 yang dimiliki oleh organisme itu dan itu diturunkan dari nenek moyangnya dan itu bisa akan memberikan ciri morfologi tetapi karena perkembangan yang ada sekarang kita tidak cukup hanya melihat dari aspek morfologi tetapi harus ada penekanan lebih ke dalam pada aspek molekuler makanya kalau misalnya kalau kalian mau penelitian mengidentifikasi tidak boleh hanya cukup sebaiknya jangan hanya cukup pada tingkatan morfologi saja tetapi kita harus melihat misalnya ekspresi gennya secara genetiknya secara molekulernya itu harus kita lihat bisa jadi ada perbedaan nah apakah kita bisa katakan itu spesies yang berbeda itu kembali ke referensi yang kita gunakan bisa jadi itu akan mengarah ke spesies yang berbeda tapi sebenarnya dari spesies yang sama cuma karakternya yang berbeda itu yang menjadi semacam kesulitan yang disampaikan di penjelasan video yang saya sudah share tadi ada hal yang menjadi sangat difficult ketika kita menentukan apakah ini spesies yang berbeda atau tidak apakah dengan menggunakan karakter yang ada secara genetik itu bisa terpastikan itu spesies yang berbeda dan itu merupakan benar-benar spesies yang baru tetapi perseratan yang spesies baru itu kan sebenarnya sesuatu yang organisme yang memang benar-benar baru tidak ada persamaan yang walaupun hanya tipis karakternya dengan spesies yang sebelumnya dia memang betul-betul berbeda sama sekali itu bisa dikatakan spesies yang yang baru kalau dalam pandangan saya spesies itu sudah ada semuanya saat ini tetapi ada beberapa spesies yang mungkin belum ditemukan dengan perseratan bahwa spesies yang baru itu adalah spesies yang benar-benar memiliki karakter yang tidak sama dengan karakter yang dari spesies yang sudah ada sebelumnya itu bisa dikatakan spesies baru kalau misalnya sudah ada karakternya walaupun dia memunculkan karakter yang lebih terbaru lagi tetapi masih ada kaitannya dengan spesies dengan organisme yang sebelumnya berarti bisa dikatakan sebagai variasi dari spesies bukan spesies yang baru kenapa terjadi itu secara ekologis bisa dikatakan karena adanya kemampuan dia untuk beradaptasi terhadap lingkungan sehingga bisa dikatakan bahwa secara ekologi spesies itu adalah kemampuan dari organisme untuk melakukan karakter yang muncul dari organisme akibat adanya kemampuan dia melakukan adaptasi terhadap lingkungan perubahan-perubahan terhadap lingkungan seperti itu saya kira untuk hari ini cukup dulu untuk materi konsep spesies dari aspek ekologi sebagai unit ekologi pada dasarnya bahwa spesies sangat penting dalam mengkaji ekologi karena ketika kita bisa mengatakan mengukur perubahan perubahan secara ekologi suatu kawasan kita tidak boleh mengabaikan konsep spesies Anda bisa mengatakan tingkat kenekaragaman suatu kawasan itu tinggi kalau Anda bisa menentukan dulu spesies yang ada di situ kalau Anda bisa menentukan dulu karakter yang ada di situ saya kira seperti itu untuk hari ini dan untuk saudara-saudara mahasiswa PMM sebentar saya akan share materi yang sudah saya share juga di siat ada bu materi secara PDF ya bagian dari buku ajar yang sudah saya susun tapi bagian hanya bab tentang konsep spesies sebagai unit ekologi yang akan saya share itu juga saya share juga ke saudara-saudara yang di akun siat kemudian link-link video yang sudah saya share tadi yang saya sudah buka tadi itu bisa juga Anda simak saya akan share juga termasuk instruksi tugas yang akan saya minta kepada saudara kalau saudara-saudara yang mahasiswa yang di akun siat tugasnya bisa di upload di siat ya lewat akun saudara tapi kalau saudara-saudara yang mahasiswa yang ada di PMM lewat grup PA mungkin Anda bisa kirim lewat Google Drive ya Google Drive ya karena tugas saya itu selalu dalam bentuk video ya video presentasi Anda mempresentasikan apa yang Anda pahami ya tetapi Anda buatkan dulu narasinya secara PowerPoint ataupun Word kemudian Anda tampil dengan menggunakan membuat videonya videonya dikirim ke saya izin bicara Pak ya silahkan jadi Pak kami yang masuk ke PMMDN ini sudah ada akun siat Pak maksudnya kami kan kemarin sudah kontrak KS jadi kami sudah punya akun siat Pak jadi bisa upload lewat siat juga gitu Pak sudah ya sudah bisa alhamdulillah kalau begitu kalau sudah bisa di siat misalnya kalau janatun ini dimasuk di kelas apa janatun saya cek di siat ya iya Pak kalau di akunnya dapat kelas berat kelas apa kelas A atau kelas B untuk ekologi kelas A Pak kelas A ya coba kita lihat sama-sama saya coba buka siatnya ya kalau sudah semua sudah masuk di siat lebih enak saya tidak bisa tidak dua kali kerja lagi saya tinggal cek di siat saja kita masuk di siat bisa dilihatin ya sebentar buka ini bisa Pak bisa hari hari Rabu ekologi kelas apa tadi kelas A ya iya Pak terpeserta oh ini ada ya janatul nurdia muhammad iskahul mubin saydul anhar siti sundari widya lestari wilhelm minari saragih muhammad m faisal putri maizadnia maharani darmansyah serli syafitri oh ini yang anu ya yang pmm ya iya Pak iya Pak sepuluh oke berarti Anda sudah bisa langsung mengupload ya Anda silahkan membuka saya sudah coba coba cek dulu di kelas B kelas B pesertanya siapa ya kelas B kelas B ini ada kayaknya kelas B enggak ada anu ya yang dari pmm ya oke jadi Anda silahkan kalau mau upload tugas silahkan saja buka anunya di pertemuan di pertemuan 5 saya sudah setting itu ada materi bisa Anda lihat di situ bisa di download juga materinya ini materi yang bisa di download ini video yang saya sudah share tadi tapi ada video yang kedua tentang spesiasi bagaimana terjadi spesiasi itu bisa Anda simak juga kemudian ada tugasnya ini tugasnya bisa dilihat penjelasannya di sini instruksinya apa yang saya suruh bikin yang pasti video yang akan Anda upload itu jangan lebih dari 64 MB slide ya jadi kalau Anda sudah tugas saya bisa cek di sini dan saya bisa buka link videonya seperti itu memang model tugas saya selama ini saya suruh bikin video presentasi karena biasanya kan kalau Anda dikasih tugas dalam bentuk yang membuat tulisan makalah atau membuat semacam apa urayan singkat tapi itu diketik saya kadang mohon maaf ya saya kadang melihat ada kesamaan antara satu manso dengan yang lainnya sementara saya itu mau benar-benar pemahaman sodara yang Anda munculkan di situ biasanya tugas dari saya juga itu saya berikan misalnya menganalisis literatur saya share misalnya dua halaman literatur textbook setelah kuliah saya ini dua halaman literatur facebook Anda baca Anda pahami buat pemahaman Anda dalam bentuk presentasi biasanya ada mahasiswa yang ah ini gampang dia copy saja kemudian dia translate pakai pakai aplikasi translate baru dia jadikan sebagai tugasnya itu tidak seperti itu ya akan ada perbedaan orang yang mentranslate dengan orang yang memang dia pahami itu kemudian dijelaskan yang saya mau itu Anda memahami memahami apa yang menjadi konten isi materi yang sudah Anda baca seperti itu bisa dipahami itu ya saya ditangkap ya bisa kita 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 hiri saya absen dulu ya izin sebelumnya Pak silahkan saya pribadi saya belum mempunyai ini karena belum jelas bagaimana ketanggapan dari UNG-nya Pak jadi belum bisa siapa ya Riani ya oke Riani ya tugasnya bisa dilihat Jafri aja ke saya apa-apa ya tugasnya bisa dilihat Jafri saja ke saya baik Pak terima kasih Pak nanti selalu tolong dikonfirmasi ke Prodi-nya ke Prodi Ketua Prodi atau ke pihak UNG kapan administrasi untuk NIM-nya yang lain sudah ada malah ini belum ada kalau itu kan urusan administrasi sudah urusan bagian akademik baik Pak untuk absensi absensi hari ini kayaknya tidak perlu saya absen karena disitu sudah tersetting kalau Anda mengupload tugas itu akan terabsen untuk hari ini jadi kalau tidak mengupload tugas berarti Anda tidak terabsen untuk hari ini akan kelihatan jadi sudah otomatis ya kalau untuk Ariyani nanti absensinya akan secara manual saja dulu disampaikan demikian untuk hari ini saya kira cukup dulu ya satu jam setengah kita kuliah kita tutup dan kita ketemu minggu depan